Bismillahirrahmanirrahim Pada minggu ini kita akan belajar tentang Ketumbuhan dan perkembangan tumbuhan Seperti apa? Ini dia Dari biji kecil dia kemudian tumbuh Menjadi tumbuhan yang memiliki daun Tapi anak-anak bagaimana mereka berkembang? Ternyata bermacam-macam perkembangan dari tumbuhan Kita lihat yang pertama yaitu dengan biji Bagaimana dengan biji tumbuhan berkembang? Kita lihat gambar berikut ini Pertama dari biji dia berkecambah anak-anak Setelah itu batangnya naik Kemudian tumbuhlah daun-daun yang semakin banyak Setelah itu dia akan berbunga Kemudian berbuah Dari buah tersebut di dalamnya akan dapat biji Biji tersebut kemudian kita tanam lagi Itulah perkembangan dengan biji Apa saja tumbuhan yang berkembang dengan biji kita lihat Ada Mangga Mangga Mambutan Kacang-kacangan Jeruk Apalagi kalian pasti bisa menyebutkan Mungkin burian Mungkin kelengkeng Dan lain-lain Selanjutnya kita akan lihat Tumbuhan yang berkembang dengan Tunas Seperti apa? Ini dia Apa saja tumbuhan yang berkembang dengan tunas anak-anak? Nah Ada cocor bebek Pisang Cemara Ada lagi mungkin bambu misalnya Untuk cocor bebek kalian lihat Ternyata Tunasnya ada di daun Sementara pisang Tunasnya Ada di dekat indunya Jadi seperti anak sama ibu Kemudian Cemara Tunasnya Muncul dari akar Nah Itu anak-anak yang Tumbuhan yang berkembang dengan tunas Selanjutnya Tumbuhan yang berkembang dengan Umbi lapis Seperti apa? Ini dia Bunga bakung Bagaimana bentuknya? Seperti ini Kalau kalian jalan-jalan di Tawah Kalian akan melihat Bunga bakung Ya Selain bunga bakung juga Ini pasti kalian tahu Bawang merah Ah Buat kalian yang suka membantu Buda di dapur Pasti pernah melihat Yang namanya bawang merah Bawang muti Dan bawang bombe Kalian lihat kulitnya berlapis-lapis Maka dia disebut Umbi lapis Selanjutnya anak-anak Kita akan melihat Yang berkembang dengan Umbi batang Apa saja yang berkembang dengan ubi batang? Ini dia Kentang Siapa suka kentang? Kalian lihat Tumbuhannya seperti ini Selain kentang Ada ubi jalan Nah Siapa yang suka ubi jalan? Selanjutnya anak-anak Tumbuhan yang berkembang dengan Ubi akar Apa saja? Ya Wartel Siapa suka wortel? Wow Vitamin A-nya banyak sekali Kemudian Loba Siapa pernah makan loba? Nah Itulah yang Tumbuh dengan Ubi akar Selanjutnya anak-anak Tumbuhan yang Berkembang dengan Akar tinggal Ada geragih Nih Kemudian ada Kunyit Nah Temennya kunyit siapa? Zai Kemudian Lengkuas Itu adalah Akar tinggal Selanjutnya ada Lagian anak-anak Tumbuhan yang berkembang dengan Sepora Bentuknya seperti apa? Seperti ini Kalau kalian suka Membantu bunda Bercocok tanam Ya Atau Menyerang tanaman Mungkin bunda kalian punya Tumbuhan Pakis Atau Tumbuhan Suprir Nah Tumbuhan paku-pakuan seperti ini Berkembang dengan Sepora Seperti bici Tapi sangat lembut Berada di Belakang dari daun Karena saking lembutnya Anak-anak Bisa diterbangkan oleh angin Kemudian Dia tiba-tiba mungkin Mampir di taman Oh Ya Di alaman rumahmu Dan dia akan tubuh di sana Itulah Sepora Yang berikutnya adalah Tumbuhan yang berkembang Dengan bantuan manusia Sering disebut Vegetatif Buatan Mengapa? Ini adalah Rekayasa dari manusia Yang pengen mendapatkan Buah-buahan dalam waktu Tepat Nih Dengan cara mencangkuk Seperti apa anak-anak? Seperti gambar ini Jadi Kulit kayu itu Dikupas anak-anak Kemudian Di dalam kulit kayu tersebut Terdapat Lendir-lendir ini Kemudian kita bersihkan Kemudian kita tutup Dengan Tanah Tanah tersebut kemudian ditutup Dengan Plastik Atau saput kelapa Setiap hari Kita sirami Dan akhirnya Di dalam Tadi bungkusan tadi Muncul akar Akarnya banyak anak-anak Kita potong Kemudian kita tanam Nah Selanjutnya anak-anak Yaitu rekayasa yang berikutnya Yaitu dengan cara mengenten Mengenten adalah Menyambung anak-anak Menyambung Dari Dua tanaman Yang berbeda Jenisnya sama Tapi Kualitasnya berbeda Ada tanaman tersebut Mungkin buahnya banyak Tapi Rasanya kurangnya enak Nah Setelah disambung Dia menjadi tanaman Yang buahnya banyak Dan rasanya Enak Anak-anak Itulah tadi Pembelajaran kita Tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Atau tumbuhan Nah Selanjutnya Bu Guru akan Meminta kalian Mengerjakan tugas Yang nanti Akan di-share Di dalam Google Class Kerjakan dengan peliti Dan ucapkan basmala Dan akhiri dengan Alhamdulillah Burah makhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton